Selamat pagi, siang selamat datang kembali kapanpun anda menonton video ini di kesempatan kali ini gua mau bersihin keyboard gua ini udah kotor banget coy sumpah jadi gua ngasih sedikit tips buat kalian yang punya keyboard jangan lupa dibersihin gitu terus untuk alat-alatnya yang dipakai ini ada biasanya kalo beli keyboard harusnya dapet ini sih buat nyebut keycaps nya sama nih gua pake ini kalo kalian ga punya ini bisa pake sikat gigi tapi yang bekas aja, jangan yang buat dipake ya oke langsung aja berarti untuk awalan kita cabut-cabutin dulu semuanya ini terserah kalian ya maksudnya nyebutnya mau langsung di aur-aurin atau disusun atau disusun kayak gini nih contoh disusun kayak gini kalo kalian orang yang lupaan mending disusun kayak gini karena kemungkinan agak lama nyebut-nyebutinnya jadi videonya gua cepetin aja oke ini jadi udah kelar gua cabut-cabutin semua ya biar kotor banget coy tuh ya parah sih ini padahal 2 bulan kayaknya enggak gua bersihin berdebu parah oke sekarang kita pake ini step selanjutnya kita bersihin sininya kalo pake sikat gigi juga bisa ya gampang tinggal bersih-bersihin doang lumayan tuh langsung pada depunya langsung pada turun eh kok turun apa sebetulnya bersih lah hilang-hilang inget ya kalo kalo pake sikat gigi pastiin ininya jangan basah kalo keyboard keren bukan waterproof soalnya takutnya basah terus eh ada air sedikit gitu netes di dalemnya ntar kena komponen di dalemnya udah mati selesai udah keyboard lu niat mau bersihin malah jadi ganti baru oke ini udah gua lap sekarang kita pasang kayak capsnya sekalian bersihin jadi kalo kalian udah dipasang kayak gini jadi lebih gampang coy kalo kalian susun ya jadi tinggal dilap ini dilap nih terus kita langsung pasang kalo kalo kalian gak disusun gini misalnya kalian ah males bang nyusun-nyusun langsung aja gua taro di tempat ini apa taro di toples misalnya taro toples terus ntar pas lu masang lu repot lu harus ngeliat itu dulu ngeliat contoh gambar di boxnya kan lama ya kalo kayak gini kan lu tinggal ngelap terus tinggal susun udah tau posisinya gitu oke keyboardnya udah selesai gua bersihin dan wuhh udah bagus udah kembali normal ya emang sebelumnya normal maksudnya gak enak aja sebelumnya dipandangnya karena kotor tapi sekarang udah bersih jadi main bisa tambah jago gak ngaruh ya pokoknya dipandang pokoknya enak aja gitu dipandangnya kalo bersih kalo sebelumnya kalo kotor kan kayak ih kumuh kayak risih gitu canda oke segitu aja konten kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa ini bisa pake ini atau sigar gigi sama ini ini ya kalo gak punya bisa beli daunline murah kok ini sama ini kanebo paling ya buat lap-lap aja oke segitu aja bye bye sampai bertemu di next video